Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Selamat malam teman-teman kali ini kita akan memberikan tutorial Bagaimana cara memirim uang dari Ovo ke rekening BRI teman teman-teman langsung saja buka aplikasi Ovo setelah itu kalian masukkan nomor pin kalian masing-masing setelah itu akan ada tampilan seperti ini disitu ada tiga fitur top up transfer dan history teman-teman klik yang tengah itu transfer setelah itu ada tampilan seperti ini ada ke sesama Ovo yang kedua ada ke rekening bank disini tujuan kita adalah transfer uang dari Ovo ke bank BRI kalian klik ke rekening bank setelah itu ada tampilan seperti ini yaitu pilih bank atau tujuan bank kalian klik tanda panah ke bawah setelah itu akan ada tampilan seperti ini disini ada pilihan bank yang akan kita tujuh disini sangat lengkap fiturnya mulai dari Bank Panin Bank Mandiri Bank BTN Bank BNI Bank Job Indonesia bahkan ada Bank Punktpik Covid Indonesia bahkan ada Bank Kartim Bank Kang Khalsel atau Bank Papua karena di sini tujuan kita adalah mentransfer uang dari Ovo ke beli disini saya akan memilih atau atau mengklik bank BRI disini bank BRI urutan nomor 2 kita langsung klik saja setelah ada tulisan seperti itu kalian tinggal masukkan nomor rekening disini nomor rekening saya sudah saya cadat saya tinggal men salin atau men copy setelah itu kita buka aplikasi OVO lagi setelah itu kita tempel otomatis akan ada tampilan nomor rekening kita seperti itu meskipun tadi ada stripnya stripnya akan otomatis hilang ketika sudah ditempel di nomor rekening di OVO setelah itu kita tinggal memasukkan nominal yang akan kita transfer ke bank BRI disini nominal saldo yang ada di OVO saya tinggal 15 disini saya tujuan saya adalah untuk menghabiskan saldo OVO saya sehingga saya akan mentransfer uang Rp12.500 ke bank BRI setelah itu klik lanjut jika kalian sudah klik lanjut akan ada tampilan seperti ini tadi saldo OVO saya Rp15.000 saya mengirim ke rekening BRI Rp12.500 dan ada biaya transaksi Rp2500 jadi totalnya Rp15.000 dan nanti saldo yang ada di OVO saya akan kalian ada habis karena dalam menggunakan OVO ini ada biaya admin setelah itu transfer kalian masukkan nomor sandi atau pin kalian setelah itu akan ada tampilan seperti ini itu tandanya transferan kita kita sudah berhasil atau sudah masuk ke rekening BRI kita setelah itu kalian close coba kita sekarang lihat disitu saldo OVO saya tinggal 0 karena tadi kita sudah mentransfer Rp12.500 dan terkena biaya admin Rp25.000 sekarang hasilnya adalah saldo di OVO kita tinggal 0 sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh